Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Bang Uar kali ini Bang Uar akan service mesin diesel lagi di lapangan ya nah jadi ini adalah mesin diesel untuk perahu nih teman-teman jadi gejalanya hari ini adalah mesinnya ini tidak bisa digas ya dan ini sudah mogok ini waktu di laut nih teman-teman jadi ini dalam keadaan lagi hidup kemudian mati tiba-tiba dan ini tidak bisa digas lagi seperti ini kemudian mesin dieselnya ini ditarik pulang dengan menggunakan perahu yang lainnya ya nah sekarang kita akan coba periksa aja mesin dieselnya ini teman-teman oke Sobat Diesel karena yang bermasalah di bagian sampingnya ini jadi disini kita buka dulu ya dan ini sudah saya lepaskan semua baut-bautnya kemudian disini saya melihat di bagian penutup piper gubernurnya ini ternyata ini sudah mengangkat ya dan ini bisa disebabkan oleh mimisnya ini sudah mulai keluar dari sarangnya itu dari piper gubernurnya itu yang ada di dalam dia nah jadi kita akan coba periksa lagi ya nah disini saya menemukan besi patahan ya jadi disini kita akan coba cek lagi ya apakah besi patahan ini dari mana asalnya kita akan periksa lagi sekarang kita akan coba buka aja ini oke Sobat Diesel jadi disini sudah terlihat ya jadi ini adalah patahan dari bos gubernur yang ada disini ya ini letaknya disini tapi sudah patah nah ini pun sudah longgar sekali deh ini teman-teman nah ini bisa maju mundur masuk ke dalam ya ini bisa berbahaya bisa lepas dia kalau tidak kita perbaiki dengan benar lagi ya atau posisinya harus padat dia nanti nah lihat ternyata ini rumahnya ini sudah mulai longgar ya ini sudah terlihat dari piper gubernurnya ini ini yang bisa membuat mimisnya ini keluar dari sarang ya karena sudah terlalu longgar posisi mimis yang sudah ada di dalamnya ini ini rumahnya ini sudah wajib kita ganti nih kalau sudah seperti ini nah disini sudah kita lihat ternyata semuanya sudah mulai longgar ya posisinya lalu ini juga sudah mulai lepas ya untuk mimis apanya ini gubernurnya ini lihat ini sudah mulai lepas semua nah ini juga wajib juga ini harus kita ganti ya jika sudah seperti ini kemudian untuk menutup piper gubernurnya ini sudah mulai haus ya ini ada bekas lekukan pada dudukan mimisnya ini kalau di bagian ini saya lihat nah ini yang putih ini adalah yang sudah terkikis ya atau sudah mempunyai lekukan tersendiri pada mimisnya itu atau kelerengnya itu ya nah disini nanti biasanya harus rata dia kalau kita beli baru pasti rata posisinya ini karena sudah lama dipakai dia mengikis dudukannya sendiri karena mimis yang sudah lama dipakai jadi disini nanti kita ganti lagi ini penutupnya agar ruangan yang ada pada kelerengnya tersebut tidak terlalu longgar ya akibat rumah yang sudah terkikis ini jadi itu fungsinya agar dia lebih padat lagi ini saya akan ganti juga ini ya pen gubernurnya yang ini asnya ini nah yang ini kita akan coba pasang yang baru ya nah ternyata disini juga longgar juga ya yang baru ya ini jadi berarti rumahnya ini sudah mulai oblak ya untuk di dalamnya ini jadi kemarin ada saran dari para subscriber saya dia menggunakan meteran ya untuk mengganjalnya jadi disini saya akan coba pakai metode dia sendiri ya teman-teman nah ternyata yang nonton channel ini bukan pemula juga ini ternyata banyak juga para master jadi disini saya akan memakai cara master itu untuk memperbaiki mesin ini terima kasih sudah berbagi informasinya ya karena saya juga masih pemula ini teman-teman lalu untuk jaraknya biasanya sama yang di dalam ini biasanya dia hampir mendekati ya jadi rata deh posisinya ya teman-teman ini fungsinya kita lihat disini agar tidak keturusan ya saat memukulnya nah jadi kalau keturusan nanti jadi susah lagi ya untuk menariknya keluar nah posisinya kita buka dulu tutup belakangnya ini untuk melihat posisi pennya sudah benar atau tidak ini masih belum dalam ya jadi disini saya tambah lagi lalu ini untuk bos gubernurnya disini kita pasang ya nah untuk pemasangannya nomornya harus di sebelah atas ya jadi yang di sebelah bawah dia tidak mempunyai nomor nah jadi dia kita pasang seperti ini posisinya ini saya kasih oli dulu dudukannya terlalu goyang ya kita pindahkan disini aja dulu nah sekarang ini sudah kandas ke bawah ya jadi ini sudah pas nah seperti ini sudah bagus ya jadi hati-hati untuk cara pemukulan bosnya ya bisa jadi kembang nanti bisa padat dia teman-teman nah ini sudah bisa kita lanjut di bagian berikutnya lalu untuk pemasangan fiber gubernurnya ini ini bebas ya posisi bautnya ini sama aja nih ini tidak ada beda-bedanya nah ini sudah kita ganti yang baru ya ini dengan menggunakan fiber gubernur yang baru jadi posisi ruangan untuk kelerengnya dia masih kecil ya teman-teman setelah bautnya kita kunci sekarang kita akan pasang kelerengnya ini ya nah disini sudah ada terlihat perbandingan ruangan pada fiber gubernur yang sebelumnya ya kalau yang sebelumnya longgar sekali dia nah ini saya sudah kita ganti penutup fiber gubernur yang barunya ini jadi sebenarnya untuk memasang mimisnya ini atau kelerengnya ini sebenarnya bisa dilakukan belakangan ya dan itu bisa menggunakan dengan minyak gemuk ya teman-teman tapi saya tidak pernah menggunakannya ya jadi disini kita harus tekan penutup fiber gubernur yang besi warna hitam ini ya agar kelerengnya tidak lepas dia jadi ini fungsinya sambil kita pasang sambil kita tekan jadi buat kalian yang biasanya sering pakai minyak gemuk tidak apa-apa ya bisa saja nah sekarang kita pasang bagian gear engkolnya ini ya dan untuk top gearnya ini juga sama ya seperti video saya yang sebelumnya kalian bisa cek disitu nanti teman-teman ini ada penutupnya lagi disini kita pasang penutupnya ya jika top gearnya sudah merasa benar maka disini saya akan putar sambil kita tekan penutup ininya ya agar tidak lepas kelerengnya nanti ini fungsinya untuk membuat atau untuk memasang penutup engkolnya lebih mudah ya agar sekali tekan aja langsung masuk dia nanti teman-teman jadi nanti kalau tidak kita putar seperti ini maka dia akan terhalang oleh ini boss pomnya ini ya ini juga sambil kita mengecek bahwa boss pomnya ini sudah berada posisi menggas ya bisa menggas nah jadi disini kan sudah aman sekarang kita pasang penutupnya oke sobat diesel sekarang ini posisinya sudah saya pasang semua ya dan ini sudah saya kunci dari baut-baut yang sudah ada disini dan baut di belakangnya sudah saya kunci dan ini sudah bisa menggas ya ini sudah bisa digas ya nah sekarang kita akan coba teskan hidup mesin diesel ini suaranya seperti apa ah ini sudah kunci itu hmmm Satu kali, dua C lagi. Tengah pun sekarang lapas aku jempol. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.